Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas IPCM IPCM ini jasa armada Indonesia TBK, ini seperti apa sih perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini Nah ini jadi saya ambil dari materi public expose nya ya Kita bakal coba pelan-pelan disini melihat kira-kira company profilnya seperti apa Jadi kalau misalnya kita lihat secara sekilas perseroan, ini adalah induk dari IPCM atau induk dari jasa armada Indonesia Yaitu Pelindo 2, Pelabuhan Indonesia 2 Nah Pelindo 2 ini dimiliki oleh Government of Indonesia, jadi 100% benar-benar dimiliki oleh pemerintah Jadi kalau boleh dikatakan IPCM ya BUMN ya Dan sebenarnya Pelindo 2 ini memiliki banyak anak usaha nih Jadi ada yang core businessnya, ada yang port and services logistic ya Ada supporting business dan juga ada port and port related investment business Nah jadi untuk core business dari Pelindo 2 ini sendiri ada jasa international container terminal Ada TPK Koja, lalu ada peti kemasnya disini, terminal peti kemas, kendaraan terminal dan juga Pelabuhan Tanjung Priuk Lalu dari sisi port services and logistics disinilah jasa armada Indonesia itu ada Ya dengan kode sahamnya IPCM Jadi dia benar-benar men-support yang namanya Pelabuhan Indonesia 2 Nah disini kita bisa lihat struktur perusahaannya ya Jadi benar-benar Pelindo 2 ini memiliki sekitar 76,89% PT jasa armada Indonesia atau IPCM Nah sisanya sekitar 23% dimiliki oleh masyarakat dan 0,11% dimiliki oleh PT Multiterminal Indonesia Which is juga miliknya Pelabuhan Indonesia 2 Nah disini kita bisa lihat kira-kira apa aja yang dimiliki oleh perseroannya Nah ini per November tahun 2020 mereka itu punya 83 fleet Ini termasuk tugboat, pilot boat dan juga mooring boat Total boatnya, total fleetnya itu ada 83 Dan juga sekitar 11 operating offices disini ada kira-kira 11 ya Di Jambi ada, di Teluk Bayur ada, di Bengkulu ada, di Panjang, Banten, Cirebon Nah yang paling penting adalah di Tanjung Priuk Karena disinilah yang paling rame itu ada disini ya di Tanjung Priuk Nanti kita bisa lihat di laporan keuangannya seperti apa Nah terus disini juga mempunyai 6 special terminals Nah dari sisi pendapatannya juga paling banyak dari penundaannya sekitar 87,9% Dan perusahaan ini baru aja melakukan IPO Dan dana IPO-nya itu rencananya akan digunakan untuk membeli 4 tugboat baru Ini horsepower-nya 2x2200 ya Nah jadwal penyelesaiannya itu di Desember tahun 2020 Jadi di tahun 2021 ini kebetulan banget kalau misalnya mereka udah selesai Ekonomi udah mulai pulih lagi gitu kan Udah mulai berputar lagi secara global Itu seharusnya fleetnya ini akan langsung terpakai Nah ini nilai kontraknya sekitar 230 miliar Nah untuk dana IPO sendiri pada waktu public expose ini dilaksanakan Itu baru menggunakan 22,3 miliar Nah cuman karena mereka akan membeli tugboat ya sekitar 4 unit Ini akan berkurang sekitar 230 miliar Dan di tahun 2021 mereka masih punya sekitar 165 miliar ya Untuk melakukan ekspansi lagi ke depannya Nah disini juga dikasih tau bahwa penggunaan dana IPO ini 90% ini untuk modal Ya jadi baru dipakai sekitar 230 M untuk membeli 4 takbot baru Nah disini kita bisa lihat baru pembayaran pertama ya 36% dan sisanya akan dijadwalkan ketika kapal itu selesai Nah disini kita bisa lihat dari laporan keuangannya si IPCM ya Di tahun 2019 memang kinerjanya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 Lalu mereka IPO dan labanya di tahun 2019 ini sekitar 90 miliar Oke disini kita bisa lihat dari informasi segmen ya Nah disini kita bisa lihat dari informasi segmen Bahwa pendapatan mereka ini memang paling banyak itu dari jasa kapal ya 624 miliar Dan juga jasa pengangkutan ini cuman 1,1 miliar Dan jasa pengelolaan kapal sekitar 56,4 miliar Cuman disini marginnya tipis sekali ya kalo misalnya kita lihat Lalu kita bisa coba lihat juga kira-kira pendapatan mereka ini paling banyak dari mana gitu kan Nah pendapatan mereka ini paling banyak dari pihak berrelasi yaitu Pelindo 2 Yang 610 miliar Makanya kalo perusahaan-perusahaan BUMN biasanya sih gak jauh-jauh dari pihak berrelasi yang cukup besar nih Nah disini sekitar 89,53% pendapatannya itu datang dari Pelindo 2 Nah jadi kalo misalnya Pelindo 2-nya kinerjanya gak bagus Ya otomatis si IPCM ini juga akan turun kinerjanya Lalu kalo misalnya kita lihat perusahaan ini juga melakukan buyback ya Nah disini kita bisa lihat perusahaan ini melakukan buyback Nilainya itu sekitar 571 juta ya Ini sebanyak 3.391.000 lembar Nah lalu disini juga ada 1 miliar Untuk periode tahap 2 ini 4.648.700 saham Nah disini kita bisa lihat rata-ratanya sekitar 220-an Kalo misalnya harganya mendekati 220-an lagi Nah itu boleh beli banget ya Nah kemarin tadi kita lihat Di tahun 2019 labanya bisa 90 miliar Lalu di tahun 2020 ini labanya kemungkinan bisa 93 miliar Kalo misalnya kita ambil dia labanya bisa 100 miliar gitu ya 100 miliar terus kita kalikan price to earning rasionya di 15 kali Ya rata-rata bursa rata-rata IHSG ya Artinya fair value dari BCM ini sekitar 1,5 triliun Nah kalo misalnya sekarang kita lihat harganya di 1,69 triliun Artinya perusahaan ini udah ya boleh dikatakan udah agak mahal ya 10% 20% lebih mahal daripada fair value dari perusahaan ini Dengan menggunakan laporan keuangan Di estimasi labanya itu sekitar 100 miliar Nah jadi kalo misalnya kedepannya tak buatnya beroperasi yang baru ya kan Terus labanya bisa naik menjadi 110 atau 120 miliar Nah berarti memang harganya sekarang udah cukup di fair value Di 1,7 triliun Jadi kalo misalnya bakal naik Naiknya belum begitu banyak Kecuali nanti kinerjanya naiknya cukup signifikan lagi Oke jadi demikian dari saya tentang IPCM Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa buat di subscribe youtube channel saya Dan juga follow instagram saya di pesan saham Sampai ketemu di video berikutnya Selamat berinvestasi